PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terlebih lagi karena terkendala kondisi jalanan yang tidak memungkinkan mobil damkar mendekat ke lokasi kebakaran menjadikan dirinya bersama tim berinisiatif untuk menyemprotkan air dari atas jembatan yang kebetulan kondisi rumah berada kurang lebih 50 meter di bawah jembatan. Sementara kondisi terparah akibat kebakaran berada di lantai 2 dan tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.